Saya agak bingung Pak Dengan surah edaran kementerian keuangan Bisa memotong-motong Pak Ini dimana dasar hukumnya? Saya bingung nih Gitu Iya kan? Kita paham hukum Pak Apakah bisa surah edaran memotong? Apa dasarnya memotong? Tentu ada Pak, undang-undangnya Saya bolak balik Pak Gak ada tuh Dengan dasar surah edaran menteri keuangan Bisa melakukan ya pengotong-pengotongan Walaupun diperhatikan dengan repokusing Pak Ini kan pemotongan Pak Lebih dalam saya bicara Pak Kemana uang pemotongan itu? Coba Pak Pernah gak Pak Manishasnek? Mempertanyakan, ini uang repokusingan ini kemana? Kan uang itu ada Pak Kecuali uang itu gak ada Boleh lah Ini kan anggaran kita 100 rupiah Tetapi repokusing 10 rupiah Itu kan ada uangnya Pak Nah kemana ini uang? Nah ini Pak Siapa yang kontrol menteri keuangan Mengenai ini Pak? Percuma kita ketok Pak disini Pak Kita ketok sah Dikabulkan Tapi repokusing Pak Artinya Pak Artinya Pak Itu masuk kepada anggaran Misesnek Tapi diambil dari Misesnek Dengan rasa repokusing Kemana itu uang Pak? Jadi jangan COVID Menjadi Membuat kita terganggu Dalam bekerja Pak Justru COVID Mencetakan tangan untuk kita Semakin mantap bekerja Kalau karena COVID Terus repokusing Ya kita makin Makin apa Pak? Lemah Pak imunnya Pak Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk bergabung Dalam hitungan Saya persilahkan kalian Untuk tekan tombol subscribe 10 3 2 1 Saya ucapkan Selamat bergabung Dalam channel ini Ya Terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya fokus saja Pak Ke masalah anggaran Saya Sangat tertarik Dan tergelitik Mengenai Alokasi anggaran Dan Repokusing Apalagi ada istilah Penghematan Karena Dari Sekap Disebutkan Untuk Penghematan itu Maka dilakukan Repokusing Bagi saya Kalau disebut Menghematan Berarti Karena adanya Pemberosan Pak Yang pertama Yang kedua Menurut saya Rapat kita ini Tidak ada artinya Pak Kalau begini Ya Kita sudah bicara Kita membahas Mengenai anggaran Sekian kali Sekian lama Nah tiba saatnya Anggaran diketok Terus ada Pak Repokusing Ini ke Pak Pensesnek Pak Sekap KSP Dan BPP Nah partai anak saya Seperti Mengenai Sekap Ini lima kali Pak Repokusing Iya kan Dan semua Dengan Surah Edaran Menteri Keuangan Pak Anggaran itu Kan dasarnya Undang-Undang Pak Tapi kok bisa Menteri Keuangan Ya Melalui Surah Edaran Melakukan Repokusing Apakah Kementerian-kementerian Para badan ini Tidak terganggu Pak Dalam kinerja Ini perlu kita sikapi nih Pak Kita bolak-balik Rapat anggaran Bolak-balik Rapat segala macam Iya Dan Setiap kementerian Membuat Alokasi-alokasi Anggaran Kemana saja Tiba saja Diketok Disahkan Eh repokusing Pak Ini bagaimana Sikap dari Para mitra Kita ini kan Anggaran Berbasis kinerja Pak Bukan kinerja Berbasis anggaran Keseluruh Kalau kita balik Pak Jadi jangan disalahkan Misalnya Mensesnek Atau Menseskap Kalau kinerjanya Kurang bagus Pak Yang anggarannya Begini Bagaimana Yang kami pahamikan Negara kita ini Bekerja Anggaran Berbasis kinerja Pak Bukan dibalik Seperti sekarang ini Walaupun COVID Pak Ya tidak Semena-mena Misalnya Repokusing Ini setahun lima kali Pak Repokusing Apa tidak terganggu ini Nah ini pertanyaan kami Kepada Kepada Para mitra Tolong Pak Ini dikritisi Iya kan Ini kita Bola balik rapat Di komisi 2 Anggaran 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 Hari ini kita Pengesahan Mengananya Pak Ketika kita ketok Nanti refokusing lagi Pak Refokusing Terganggu gak Pak Ini Pak Ini Pak Menyesnek Pak Menyesekap Pak Ketua KSP Oh kepala Pak Saya Oh iya Kepala Pak Tapi ketuanya Gak apa-apa Pak Kan begitu Iya kan Ini Pak BPP Tolonglah dikritisi Ini Pak Saya agak bingung Pak Ya Dengan surah edaran Kementerian Keuangan Bisa memotong-motong Pak Ini dimana Dasar hukumnya Saya bingung nih Gitu Iya kan Kita paham hukum lah Apakah bisa surah edaran Memotong Apa dasarnya memotong Tentu ada Pak Undang-undangnya Saya bila balik Pak Gak ada tuh Dengan dasar surah edaran Menteri Keuangan Bisa melakukan Ya pengotong-pengotongan Walaupun ini berharus dengan Repokusing Pak Ini kan pemotongan Pak Lebih dalam saya bicara Pak Kemana uang pemotongan itu Coba Pak Pernah nggak Pak Menyesek Mempertanyakan Ini uang repokusingan Kemana Kan uang itu ada Pak Kecuali uang itu nggak ada Boleh lah Ini kan anggar yang kita 100 rupiah Tetapi repokusing 10 rupiah Itu kan ada uangnya Pak Nah kemana ini uang Nah ini Pak Siapa yang kontrol Menteri Keuangan Mengenai ini Pak Kita harus Cermat dan cerdas Menyikapi ini Pak Ya kami dari banyak pimpinan Dan tentu paranggota Sangat berkeberatan Kalau selalu dilakukan Repokusing Tanpa dasar Percuma kita ketok Pak Di sini Pak Kita ketok sah Dikabulkan Tapi repokusing Pak Artinya Pak Itu masuk kepada Anggaran Misesnek Tapi diambil dari Misesnek Dengan dasar repokusing Kemana itu uang Pak Ini sangat saya sampaikan Supaya Kita semua Menyadari lah Ya kan Kami kan lembaga pengawasan Fungsi pengawasan Pak Yang harus kami jalankan Ini perlu Pak ditanyakan kepada Menteri Keuangan Ini bagaimana ceritanya nih Kalau memang misalnya Anggaran dari KSP itu 100 rupiah Tetapi dikabulkan Oleh Kementerian Keuangan 90 rupiah Ya sudah selesai Pak Jangan repokusing lagi lah Ini Diketok 100 rupiah Dikabulkan 90 rupiah Repokusing 10 rupiah Pak Tinggal 80 Pak Repokusing lagi Pak Sampai 5 kali Habis Pak barang itu Pak Bagaimana kita kerja Kalau begini Jadi jangan COVID menjadi Membuat kita terganggu Dalam bekerja Justru COVID menjadi jantangan Untuk kita Semakin mantap bekerja Kalau kok Karena COVID Terus repokusing Ya kita makin Makin apa Pak Lemah Pak imunnya Pak Kan begitu Ya saya kira begin Pimpinan Terima kasih Terima kasih